Saya akan ngelisiknya eksklusif. Sebenarnya salah satu pihak yang terus meneliti, menyelidiki terkait dengan kasus Pinangki adalah masyarakat antikorupsi Indonesia. Dan diharapan saya sudah ada koordinator Maki, Bung Boyamin Saiman. Bung Boyamin, terima kasih. Terima kasih. Apa, enggak bosan? Untuk kebenaran dan akuntabilitas. Saya ingin bertanya, Mas Boyamin, terkait dengan dakwaan terhadap Pinangki. Ada kejanggalan? Banyak sih. Banyak? Banyak. Setidaknya bahasa saya itu kalau dakwaannya seperti itu, ya itu sebenarnya tindak pidana umum saja. Penipuan. Hanya penipuan? Tapi kan dia kena suap, kena pembuatan jahat. Iya, tapi kalau dalam rangkaian yang dakwaan seperti kemarin, itu kualifikasinya penipuan biasa. Karena? Mengaku dirinya mampu mengurus fatwa, membebaskan Joko Chandra. Kenyatanya dia hanya sendirian. Kalau sendirian kan pasti enggak mampu. Artinya ini hanya membujuk rayu, tipu daya kepada Joko Chandra. Eh, aku mampu loh mengurus fatwamu. Sehingga Joko Chandra bersedia menyerahkan uang. Jadi pasalnya penipuan. Ini penipuan yang kemudian dia hanya sendiri. Dan semua itu Anda mengatakan tidak masuk akal. Jadi tidak masuk akal. Konstruksinya kan kemudian kalau suap. Ketika dia datang dengan proposal katanya menarik. Lalu kemudian Joko Chandra percaya. Nah, ya itu unsur tipu dayanya kan gitu. Proposal menarik itu kan. Karena gini, pengacara Joko Chandra mengatakan bahwa kenapa Joko Chandra bisa percaya dengan Pinangki. Saya akan tampilkan berikut ini. Karena Pinangki membawa proposal yang sangat menarik. Meskipun belakangan akhirnya gagal karena dianggap enggak masuk akal. Ini yang enggak masuk akal ceritanya atau proses yang tadi katakan. Pertama menarik lalu enggak masuk akal jadi cut. Nah, Joko Chandra ini kan pengusaha kaliber sejak Orde Baru. Dan saya pasti menjamin Joko Chandra tidak akan percaya itu. Kalau tidak ada sesuatu yang lain yang dipromosikan oleh Pinangki. Dan pasti dalam konteks tertentu Pinangki juga melakukan sebuah kegiatan atau tindakan. Yang kemudian Joko Chandra itu menjadi percaya. Dan Joko Chandra pasti juga mengkonfirmasi kepada beberapa pihak sebelumnya sebelum mau menerima Pinangki. Ini yang saya bilang. Ketika kemudian Pinangki datang ke Joko Chandra, bilang bahwa saya bisa bantu dengan catatan karena saya dekat dengan ini. Saya akan meminta ini. Saya akan meminta pejabat ini. Saya akan meminta petinggi ini. Anda yakin bahwa Joko Chandra tidak akan begitu saja percaya akan pernyataan Pinangki. Dia akan mengeceknya. Karena banyak juga kemarin disebutkan bahwa Joko Chandra menerima banyak sekali tawaran. Tapi enggak ada yang percaya. Tapi kenapa kepada Pinangki percaya? Hanya karena menarik enggak akan mungkin. Nah iya, dalam action plan itu kan dikatakan bahwa nanti BR akan berkirim surat kepada HA. HA kemudian menyetujui dan segala macam. Sudah dikonfirmasi BR itu adalah Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung. Kemudian HA adalah Hatta Ali. Ini sudah dikonfirmasi. Tapi saya tidak akan pernah menyebut itu karena data saya belum menyambung bahwa BR itu Burhanuddin. Sudah disampaikan oleh Jampitsus. Iya, itu bukan Jampitsus. Tapi kan dalam artian Pinangki sendiri waktu itu ya, dia bisa memberikan bukti bahwa dia dekat dengan BR. Itu loh. Dan bentuknya seperti apa? Nah itu sebenarnya yang harus didalami. Setidaknya dalam dakwaan itu sudah bisa dirumuskan. BR juga dimintai keterangan sebagai saksi. Soal menolak enggak apa-apa. Tapi kan setidaknya ini didalami, terus kemudian dalam konteks ini digambarkan yang jelas dalam dakwaan. Kemarin seperti misalnya dakwaan ini kan bahasa Indonesia-nya agak sulit saya menerima. Kalimat me dan di aja enggak ketemu itu. Di dalam kasus Pinangki bersama Rahma dan Anita ketemu Joko Chandra. Siapa yang mengajak, siapa yang diajak. Enggak kelihatan kan di situ kan? Tidak kelihatan, tidak kelihatan. Iya Pak. Tampak misalnya apa yang kemudian disampaikan adalah Pinangki yang menawarkan. Kan artinya meh. Lai ya. Dalam konteks itu kan sebenarnya dugaan saya Pinangki lah yang mengajak Rahmat. Dan Rahmat ini kan juga pengusaha. Dia kalau cuma diajak tanpa ada bingkingan mesinnya katakanlah jaksa aja level kajari aja. Di atasnya Pinangki. Wah ini paling ibul ini. Kan masih begitu. Karena Pinangki bukan siapa-siapa. Lalu bisa kemudian diterima oleh Joko Chandra yang kawakan, berpengalaman. Dan sudah beberapa kali kena proses hukum. Jadi enggak mungkin dia sembarangan. Tentu kami tidak buat komentar. Karena dakwaan sudah dibacakan oleh penuntut umum sedemikian jelas, sedemikian gamblang. Dan tentu masyarakat bisa melihat atau yang mendapatkan kopi surat dakwaan bisa membaca surat dakwaan itu. Dan hakim juga sudah menanyakan kepada serdakwa dan ternyata dijawab oleh serdakwa mengerti dengan dakwaan yang sudah dibacakan oleh penuntut umum. Sehingga tentu bagaimana yang sudah sering kami sampaikan, kami akan transparan terhadap penanganan perkara ini. Kalau seandainya demikian Anda mengatakan bahwa kasusnya ini hanya penipuan, artinya mau dikat ini hanya berhenti di Pinangki? Ya seperti misalnya hanya pengerapan pasal 5, tidak dikenakan pasal 12A. Itu artinya kan hanya pasal 5 itu seorang PNS menerima uang. Dan kemudian langsung ke pasal 15 permukatan jahat. Permukatan jahatnya kan hanya dua orang itu. Terus kemudian kalau pencucian uang itu kan tempelan. Mestinya kalau memang ini mau diproses korupsi ya pasal 12A. Jadi inilah yang saya maksudkan berulang-ulang. Dengan tidak dikenakan pasal 12A ini memang niatnya sejak awal melokalisir, melindungi yang lain-lain. Anda punya gambaran yang lebih ringkas, yang lebih singkat, yang lebih mudah terkait ini? Dalam konteks ini apa? Istilahnya sederhana itu kalau kita buat ringkas. Pinangki ini dalam mendatangi Joko Chandra adalah untuk menawarkan, untuk mengajukan fatwa. Dengan sudah dapat dukungan dari segala lini bahwa fatwa itu nanti pasti akan dikabulkan. Dengan konteks yang seperti itu Joko Chandra kemudian menjadi setuju. Dan kemudian proses itu ada uang muka yang 500 ribu. Bagi Joko Chandra itu nggak mungkin keluar uang segegitunya kalau tidak percaya dan dia sudah mengkonfirmasikan. 7 miliar rupiah. Dan kemudian kan saya sudah menyerahkan bukti kepada KPK adanya kalimat kingmaker. Bapakmu, bapakku. Bapakmu, bapakku itu kan yang sudah lebih duluan. Terus kemudian istilahnya inisial. Nah inisial itu tetap saya tidak bisa menyambung siapa-siapa karena itu tugasnya pendegak hukum. Jadi bapakku, bapakmu itu disempatkan oleh Pinangki. Bapakku maksudnya adalah di Kijaksan Agung, kita tidak tahu siapa. Pimpinannya pasti. Bapakmu adalah bapaknya Ani Nisya Polopaking di Mahkamah Agung. Tidak tahu siapa? Tidak tahu siapa. Meskipun yang telah disebutkan adalah Jaksa Agung Sanitiar Purhanuddin dan Ketua MA HTA Al. Saya tetap membatasi diri, tidak bisa menautkan itu. Biarlah KPK nanti bisa ditautkan atau tidak. Meskipun kita tidak tahu apakah hanya mencatut nama atau benar kemudian ada hubungan. Tapi kan dengan kalimat kingmaker itu, saya tidak percaya kalau itu mencatut saja. Karena kingmaker ini sebanyak tiga kali ya disebut. Baik. Terima kasih, Bu Boyamin Saiman, atas hasil penyelidikannya, penelitiannya, investigasinya. Dan mudah-mudahan ini ada solusinya ya? Iya, mestinya kan KPK ini kan jangan hanya jadi penonton. Dia harusnya kan waktu itu OTT dalam kasus ini. Sudah tidak bisa OTT, sekarang jadi penonton. Malulah dikitlah dengan rakyat yang sudah memberikan gaji. Dan ini momentum Pak Firly kemarin itu kan kena Dewan Pengapas. Mestinya kan HWPC ini bekerja keras untuk membongkar ini. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Bu Boyamin Saiman. Terima kasih, Mas Boyamin. Jadi menurut Anda bahwa Andi Irfan Jaya tidak hanya sendiri, diatasnya pasti ada lagi? Pasti. Saya misalkan seribu persen. Salah sekali lagi kalau konsentrasi penghukum itu ada pada Pindang. Saya akan melisiknya eksklusif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.